Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sa'imun sa'imat yang berbahagia Pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan mengkaji secara singkat Bagaimana menghiasi Ramadan ini dengan bersedekah Dikisahkan ada seorang petani yang mengalami kekeringan Dimana tanahnya, kebunnya kurang subur dan kurang menghasilkan Kemudian dia bersujud, dia berdoa mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah SWT Agar Allah SWT menurunkan hujan di tanahnya tersebut Tidak lama setelah itu, awan mulai datang Mendung gelap dan petani tersebut menyangka Bahwa hujan akan segera turun di kebunnya Namun, sekilas sebelum hujan turun di tanahnya Petani tersebut mendengar ada suara dari langit Yang memerintahkan Wahai awan, pergilah engkau ke tanah sifulan Dengan penuh rasa kehiranan Petani ini pun mengikuti kemana perginya awan ini Dan setelah sampai di sebuah tanah yang subur Awan ini pun menurunkan hujan atas perintah Allah SWT Petani ini lalu mendatangi pemilik tanah Lalu tanpa basa-basi Dia pun menanyakan amalan apa yang dia lakukan Sehingga Allah SWT Yang tadinya akan menurunkan hujan di kebunnya Tidak jadi menurunkan hujan tersebut Dan menyuruh awan untuk menurunkan hujan Di kebun milik pemilik tanah tersebut Kemudian pemilik tanah pun menjawab Wahai saudaraku Sekiranya ada amalan yang aku lakukan Maka tidak ada seorang pun yang pernah aku beritahu sebelumnya Namun karena engkau sudah menanyakan hal tersebut Maka tidak layak bagiku untuk menolak pertanyaan tersebut Lalu dia menjelaskan Mungkin amalan inilah yang menyebabkan Allah menurunkan hujan di kebunku ini Yaitu setiap kali kebunku ini menghasilkan panen Maka sepertiganya aku jadikan modal Kemudian sepertiganya lagi aku infarkan di jalan Allah Aku sedekahkan di jalan Allah Dan sepertiganya lagi barulah aku makan Hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia Dari sekelumit kisah ini Jelaslah bagi kita Bahwa demikian besar pahala bersedekah di jalan Allah Hal ini pun sesuai dengan firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya Menginfakkan hartanya di jalan Allah Seperti sebutir biji Seperti sebutir biji itu kemudian menumbuhkan tujuh tangkai Dan dari tujuh tangkai Muncul atau keluar menghasilkan seratus buah Maka Allah melipat gandakan pahala Bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha kaya Lagi maha mengetahui Soa imun saimat yang berbahagia Maka di bulan suci Ramadan ini Adalah sebuah kesempatan emas bagi kita Untuk menambah pundi-pundi amal kita Menambah pahala kita Dengan mensedekahkan Menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Baik itu kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa Baik itu kepada anak yatim Atau fakir miskin yang membutuhkan bantuan kita Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah Dari kisah yang saya ceritakan tadi Barakallah fiikum Nasru minallah hafatun qarih wa bashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!